Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemisah, semoga Anda hari ini dalam keadaan sehat melafiat dan tetap istiqamah dalam keimanan dan ketakwaan. Amin ya Rabbah Alamin pemisah, saya saat ini sedang berada di Plaza Masjid Pusdei Jawa Barat dan hari ini ramai sekali. Ini adalah kegiatan dari Persis Cabang Ciboying Kidul. Mereka hari ini sedang mengadakan training for trainer. Training for trainer, betul? Semangat Pak. Semangat. Training for trainer. Jadi yang latihan di sini, latinya akan bertindak sebagai pelatih juga. Pemiming Manasik, begitu bukan pelatih salahnya. Pemiming Manasik. Kita akan mencoba mencari ketua panitianya, Pak Uhud Solehuddin katanya. Kita cari. Pemisah, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Haji Uhud Solehuddin, MPD. Beliau adalah ketua dari Persis Cabang Ciboying Kidul. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Haji, hari ini ada kegiatan apa dari Persis Cabang Ciboying Kidul ini? Hari ini adalah kegiatan Manasik Haji untuk anggota Persis dan bagian otonom dan ini adalah bagian dari pembinaan anggota. Begitu ya? Iya. Ini rutin setiap tahun atau bagaimana, Pak? Rencananya kita tidak akan setiap tahun, mungkin dua tahun sekali, karena satu tahun sekali itu kita akan terlalu dekat ya, kita dua tahun sekali. Motivasinya, tujuannya apa? Tujuannya satu, untuk memperkenalkan rangkaian kegiatan ibadah haji, walaupun kegiatan ini tidak dimonopoli oleh para jamaah yang akan berangkat haji. Di lingkungan kami, tradisi di jamiah persatuan Islam, itu harus bisa memahami, memahami rukun Islam yang kelima rukun Islam itu harus memahami. Sholat, jakat, sahum, termasuk ibadah haji. Walaupun ibadah haji hari ini anggihannya cukup panjang ya. Tetapi kan itu, kita punya prinsip bahwa haji itu adalah undangan Allah. Siapa tahu kita tiba-tiba berangkat dan kita harus dibekali. Yang kedua, ini dalam rangka silaturahmi antar anggota antar jamaah, sehingga saling mengenal satu sama lainnya. Berapa anggota yang diajak kesini untuk pelatihan? Ini peserta dengan panitia itu 285. 285? 285. Dengan panitianya? Panitianya 35, anggota pesertanya 250. Kawasan Cibuing Kidul berarti ya? Ya, hanya ini satu anggota persis dan persisri Cibuing Kidul. Persis dan persisri? Ya, Cibuing Kidul. Ahwatnya juga? Ya, ahwatnya. Berarti ini yang pertama atau berapa kali? Yang pertama. Ini yang pertama? Yang pertama untuk Cibuing Kidul. Ini sudah beberapa lama menjadi obsesi dari Cibuing Kidul. Baru terrealisasi hari ini setelah kepemimpinan saya. Saya mewujudkan obsesi ini untuk seluruh anggota. Walaupun sebenarnya kalau ibu-ibunya sering melaksanakan. Tapi dalam Cibuing Kidul sambil silaturahmi ini baru hari ini. Respon dari para pesertanya seperti apa nih? Sebenarnya responnya bagus, antusias. Makanya kita cas biaya, infak mereka dengan semurah mungkin. Dengan semurah mungkin. Itu sebenarnya minus bagi panitia. Tapi kita berikan yang terbaik. Sehingga infaknya dimurahkan untuk anggota. Sekarang ini kan diadakannya di Pusdai. Pusdai, Jawa Barat. Tempat seperti ini. Boleh pendapat Bapak. Testimu di Bapak tentang tempat ini? Saya beberapa kali mengikuti manasik di luar Pusdai. Ini sangat nyaman dan bersih. Sehingga kata para jamaah, ini banyak area spot untuk berteduh. Kemudian ini tidak kotor. Dan ini kalau saya pernah menunikkan ibadah haji, terkesan miniatur Masjidil Haram. Mirip. Terkesan miniatur Masjidil Haram. Apalagi kalau itunya dipindahkan keluar, wah mirip sekali dengan miniatur Masjidil Haram. Tinggal ngoles lah bagaimana caranya agar ini menjadi betul miniatur Masjidil Haram. Saya sudah merekomendasikan ke beberapa cabang persis bahwa kita melaksanakan manasik haji di Pusdai itu nyaman. Karena perlengkapannya disediakan, sudah dipasangkan, titik-titik support, bacaannya sudah disediakan. Artinya pelayanan dari Pusdai itu sangat hebat dan luar biasa. Tepat sekali pelayanan. Tepat sekali. Memang ke depan lagi Pak, pemerintah akan menjadikan Pusdai Jawa Barat ini sebagai destinasi wisata religi. Oh mantap. Kami dukung. Ah siap. Oh ini dukung. Oke. Kuhun. Kuhun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hari-hari di Pusdai Jawa Barat memang seperti ini kegiatannya. Tidak pernah sepi dari segala kegiatan. Dan ini memang Pusdai Jawa Barat ini akan dijadikan sebagai destinasi wisata religi dari pemerintah. Kita doakan semoga terlaksana segera. Dan hari ini saya meliput dua kegiatan sekaligus. Ini sedang diadakan pelatihan manasik haji oleh persis cabang Cibu Nying Kidul. Dan nanti di ruang multimedia saya juga sedang meliput kegiatan reuni haji tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini di Pusdai ada reuni haji tahun 2022. Nah jadi haji yang tahun berjalan kemarin. Alhamdulillah dari sekian lama kita sudah rencanakan baru kali ini kita bisa hadir reuni untuk haji ini. Dan alhamdulillah seperti yang terlihat di belakang saya, di kiri kanan saya, ini banyak jemang haji Pusdai yang sudah hadir. Mereka saling tegur sapa, kemudian juga mengobrol, mengenang kembali masa-masa haji ketika kemarin mereka ada di Angrofa, ada di Mina, di Madinah, di Mekad, dan seterusnya. Alhamdulillah Pusdai akan selalu berkomitmen untuk menjaga pertama tentunya nilai kemaburan yang telah kita pahami dari makna haji itu sendiri. Kemudian yang kedua menjalin satu rahim. Ini untuk menguatkan bahwa memang Pusdai adalah tempat bagi umat untuk bisa terus-menerus mengembangkan dirinya menjadi seorang muslim, mumin yang baik. Insya Allah tradisi reuni ini atau silaturahmi ini akan terus kita jaga dan mudah-mudahan memberikan manfaat bagi banyak orang insya Allah. Demikian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Memang tidak ada habisnya dan tidak ada musahnya ketika kita bercantan sana. Kita mulai saja ya acara pertemuan Reuni ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 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 Berupa hikmat, yaitu hikmat iman, Islam, serta sehat wa alafiat Sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah SWT Salawat serta salam tak lupa dan tak bosan kita sanjukan kepada jujur kita Yaitu Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita umatnya dari zaman jahiria, dari zaman kebodohan menuju zaman yang sebangga Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton